Apakah Polda-Polda Metro Jaya pernah memfasilitasi perdamaian antara saudara dengan Haris Azhar dan Fatyah Muldiyanti? Dan bagaimana perkembangannya dalam upaya-upaya tersebut di Polda Metro Jaya? Ya, memang ada upaya yang saya minta sendiri kepada Sustran, kepada Pak Polda, tolong kolonisa Pak Polda di mediasi saja. Karena walaupun saya jengkel sekali, karena saya ditunggu sebagai punya bisnis di Papua yang saya tidak pernah melakukan itu. Dan kemudian juga saya disukur dan menjahat. Itu menurut saya kata-kata yang sangat dilahirkan. Saya punya anak buah kubur di daerah Teraci, Beban yang saya dibilang menjahat. Itu sangat menyakitkan saya. Tapi itu pun saya mau punya mulia. Ya sudah, damai dia kita maaf, bukan. Jadi saya lakukan, saya minta dua kali. Pertama, saya ini 76 tahun lagi. Tidak ada daerah operasi militer yang saya dibilang. Tidak bisa. Jadi saya pikir ini pembelajaran. Tidak ada kebebasan absolut. Semua kebebasan aku tanggung jawab. Saya inginan, sampai kepada yang mulia, bahwa saya merasa sangat-sangat teranggung. Ini menyangkut kepada anak susu saya, karena digital, jejak digital itu tidak akan pernah hilang. Jadi jangan dipermainkan. Kalau saya punya salah, kan bisa dilihat. Apakah saya punya pusat, apakah saya punya bisnis, apa yang tidak terang seberan di negeri ini. Yang mulia.